Dulu, saya termasuk orang yang mendukung Pak Jokowi. 2014, jujur-judulannya saya salah satu pentolanya di Inggris waktu itu. Memang kampanye salah-salahan lebih gampang. Lebih gampang dibandingkan ngomong program. Lebih viral. Tapi ketika kita bisa ngomong program dengan baik, dengan komunikasi yang tepat, tentu itu juga bisa jadi viral. Masih sama Faldo Maldini. Baik, sekarang kita mau ajak Faldo untuk throwback sedikit kita ke tahun 2014. Waktu itu masih aktif jadi Presiden Bank? Saya 2014 ketua PPI. Ketua PPI di Inggris justru ya? Ya, tapi waktu itu gimana sih seorang Faldo Maldini? Ketua PPI di Inggris melihat kontes situasi yang sama kayak sekarang. Jokowi ya, Prabowo. Dulu saya termasuk orang yang mendukung Pak Jokowi. Oh gitu? 2014, jujur-judulannya saya salah satu pentolanya di Inggris waktu itu. Soal bicara program tadi dari dua capres ini. Bahkan Bapak SBY kemarin kan sempat protes, ini masih ngobrol, masih belum misi-misi ini. Masih perang kata. Ibaratnya kalau ada lawan yang berundar, dijadiin bola panas, dilempar lagi. Yang kekukus-kukus seperti itu. Ada yang berundar, dijadiin bola panas, masih lempar-lemparan, masih adu jangkrik ibaratnya. Karena ibaratnya kalau kita pengennya dengan banyaknya politisi muda, partisipasi di kampanye sekarang itu ada perubahan gitu. Tapi justru sekarang malah jadi ada kemunduran. Ya, bagi kami, kami telah mengusahakan pastinya. Yang kedua, saya tidak ingin menyalahkan media ya. Karena kadang-kadang orang bilang kan, ya media sih yang demen. Enggak gitu. Bagi saya, justru ini challenge kami. Ini adalah sebuah hal yang tentu menjadi sebuah masukan bagi kami. Masukan PSB bagi saya benar kok. Ya, karena memang ada beberapa yang tidak mengkampanyekan itu. Memang kampanye salah-salahan lebih gampang. Lebih gampang dibandingkan ngomong program. Lebih viral gitu. Ya, lebih viral gitu. Tapi ketika kita bisa ngomong program dengan baik, dengan komunikasi yang tepat, tentu itu juga bisa jadi viral gitu ya. Saya yakin mungkin banyak juga teman-teman di sini yang nonton saya. Tapi sampai sekarang belum viral, masalahnya. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman nonton saya itu debatnya nggak di TV, tapi di Youtube misalnya. Potongan-potongan video yang saya nggak tahu siapa yang bikin itu sebenarnya. Tapi terima kasih untuk yang bikin ya. Terima kasih saya nggak ada resource sebenarnya untuk bikin gituan. Ya, ya. Nah, oleh karena itu menurut kami ini harus terus kita perjuangkan, terus kita suarakan, terus kita aspirasikan. Karena memang jarak kita kempen ini kan panjang ya, sekitar 8 bulan. Mudah-mudahan by Desember atau Januari nanti kita kondisinya berubah lah. Karena saya yakin masyarakat udah jengah juga gitu. Ngegoreng isu ratna lagi, ini lagi capek gitu kan. Kadang Boyolali, kadang Genderuo, kadang Sontoloyo gitu kan. Tapi yang penting kalau bagi kami, kami tidak terpengaruh sedikitpun. Kami selalu untuk berusaha menyampaikan apa yang kami bawa. Saya selalu bilang bahwa ekonomi itu tiga. Produksi, konsumsi, distribusi. Dan Alhamdulillah sekarang orang ngomongnya gituan juga gitu loh. Karena itulah cara paling gampang untuk memahami ekonomi sekarang. Jadi kalau saya yang anak muda hanya mengandalkan kemudaannya. Foto ganteng, foto jelek dan macam-macam. Oke mungkin sebagian orang bisa kena. Tersaksi aja sih betul-betul 1,5 miliar. Cukup gak gaji saya? Mau nanya soal dana kampanye udah habis berapa nih kalau nanya. Terima kasih telah menonton!